Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Hikmat Pagi edisi Kamis 12 September 2024. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan semalam, di mana kami boleh beristirahat dengan baik. Dan ketika pagi hari ini, Tuhan kami ingin dan rindu untuk merenungkan firman-Mu Tuhan, supaya menjadi pedoman di dalam kami menjalani hari ini. Kiranya kau berkati Saudara Evan yang akan membawakan firman dalam Hikmat Pagi hari ini. Berilah kami hikmat, berilah hati dengan seperti tanah yang subur, supaya kami boleh menerima firman itu dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sesehari. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hikmat Pagi hari ini, temanya berani melangkah karena mengenal Allah. Firman diambil dari Hakim-Hakim 16, ayat ke-28, yang berbunyi demikian. Lalu berserulah Simpson kepada Tuhan, Ya Tuhan Allah, ingatlah aku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan saja ku bales kedua mataku itu terhadap orang Filistin. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada waktu pandemi COVID-19 melanda, semua tempat umum ditutup. Kegiatan sosial dilarang, bahkan kegiatan peribadahan beralih ke platform daring. Sayangnya, masih ada beberapa gereja yang bandel. Mereka dengan berani tetap mengadakan ibadah tatap muka dan yakin bahwa Tuhan pasti menjaga. Mereka berpikir bahwa umat Tuhan tidak perlu takut terhadap apapun, termasuk virus COVID-19. Hasilnya, orang-orang tersebut pun terjangkit virus dan menjadi klaster baru COVID-19. Kita tentu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberikan keberanian kepada orang yang percaya kepadanya. Namun, keberanian tersebut juga harus diimbangi dengan pengenalan kepada Tuhan, serta ketaatan kepada kehendaknya. Sayangnya, ada banyak orang percaya yang salah memahami dan salah menjalankan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Salah satu tokoh Alkitab yang menyimpang dari kehendak Tuhan adalah Simpson. Sejak dalam kandungan, Allah telah menetapkan dia menjadi seorang pembebas bangsa Israel dari penjajahan Filistin. Allah memberikan dia kekuatan dan keberanian yang besar. Ironisnya, keberanian yang dimiliki Simpson justru digunakan untuk kesenangan dan ambisi pribadinya. Bukan untuk menjalankan panggilan Allah sebagai pembebas Israel. Keberanian Simpson tidak selaras dengan apa yang telah ditetapkan Allah. Simpson memang berani, tetapi tidak dekat dengan Allah. Simpson memang berani, tetapi tidak berhikmat. Dia tidak memikirkan kepentingan bangsanya serta kehendak Allah baginya. Saudara yang terkasih, sama halnya dengan Simpson. Kemudian, keberanian kita seringkali tidak disertai dengan hikmat dan pengenalan akan Allah. Namun, bersyukur karena Kristus telah datang ke dalam dunia dan memperkenalkan dirinya. Roh Kudus juga dihadirkan dalam diri kita untuk menjalankan kehendaknya. Oleh sebab itu, mari terus bergantung pada Allah Tritunggal agar kita terus memiliki kedekatan relasi dengan Allah. Dengan demikian, kita tahu kehendaknya dan berani melangkah seturut jalannya. Kedekatan relasi dengan Allah memampukan kita untuk melangkah seturut dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah kami sungguh bersyukur kami selalu disertai oleh-Mu. Kami bersyukur bahwa kami menyadari bahwa kehidupan kami, setiap proses dalam kehidupan kami tidak lepas dari penyertaan tangan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai setiap langkah kehidupan kami, setiap apa yang kami lakukan, kiranya dapat memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, seperti Simpson yang berani namun tidak berhikmat, kita juga bisa jatuh ke dalam kesalahan yang sama jika tidak mengenal Allah dengan baik. Namun melalui Kristus dan kehadiran roh kudus, kita diberikan kemampuan untuk memahami kehendaknya dan memiliki keberanian yang bijaksana. Mari kita terus mendekatkan diri kepada Allah Tritunggal, agar kita berani melangkah dalam jalan yang sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton!